ya teman-teman kembali lagi dengan saya Bang Hen elektronik disini kita akan mereview kulkas terbaru dari Changhong ini dengan tipe FS-S680 NIB dimana kulkas ini adalah kulkas set-by-set dengan keluaran terbaru di 2023 ini teman-temannya dengan ini untuk kulkasnya sendiri berwarna hitam black seperti ini dan ini warna cukup cakep dan disini kita bisa lihat untuk tampilan pengaturannya itu menggunakan digital touch dan kita bisa lihat teman-teman untuk garansinya sendiri itu juga termasuk golongan yang sangat lama dengan garansi kompresornya itu 10 tahun dan juga garansi service atau jasa servicenya itu tiga tahun ini lebih lama dibanding kulkas yang lain dengan jasa servicenya satu tahun saja kalau di Changhong ini kita dengan jasa servicenya itu tiga tahun dan juga untuk teknologinya itu menggunakan teknologi mailing mailing text inverter ya teman-temannya dan kulkas ini udah inverter dimana inverter itu sendiri udah mampu untuk membuat listrik kita jadi jauh lebih hemat dan juga suara aja itu tidak berisik tidak bising dan juga untuk pendinginannya itu stabil ya lalu untuk kulkas ini sendiri kita bisa lihat di bagian depannya itu ada tipenya atau model itu FSS 680 NIB dengan kapasitasnya itu 560 liter lalu untuk bagian lalu untuk bagian refrigrator atau pendingin di fridge nya itu 360 liter dan di freezer nya itu 200 liter dan disini ada ukuran untuk dimensinya juga untuk tingginya itu 1762 mm atau lalu untuk lebar nya itu 91 91 cm atau 912 mm lalu untuk kedalamannya itu 642 mm atau 64,2 cm lalu untuk kulkas ini sendiri menggunakan teknologi dual inverter system di sini teman-teman bisa lihat dan untuk lampu display nya itu menggunakan lampu LED lalu humidity control crisper nya ada juga dan vacation mode lalu untuk pendinginan pembekuan cepat itu maksimal sampai minus 32 derajat celsius lalu ada smart mode nya dan juga ada celok nya dan untuk sisi pediginya dia menggunakan teknologi multi air flow ya teman-teman ya dimana multi air flow ini menggunakan teknologi yang sering dipakai oleh kulkas-kulkas seperti LG lalu untuk kulkas ini sendiri menggunakan bahan pintu itu diklaim oleh Chang Hong menggunakan bahan pintunya baja anti karat ya teman-teman ya seperti ini dan bahannya itu sangat tebal dan ini kalau kita ketuk seperti ini ini sangat pokok ini teman-teman bisa lihat lalu disini kita bisa lihat juga untuk karet nya karet nya ini sangat tebal dan juga sangat empuk ya teman-temannya lantur sekali ya ini teman-teman bisa bisa lihat untuk karet nya ini sangat lantur jadi ini karet nya sendiri tidak mudah keras lalu kita bisa lihat di bagian pintunya ini terdapat 3 buah rak untuk menyimpan botol minuman di bagian atas dan ini teman-teman bisa lihat untuk karet nya sendiri ini cukup cukup tebal ya dan untuk luasnya sendiri juga lumayan luas bisa kita simpan untuk botol aku yang dengan yang 1,5 liter ya teman-teman ya ini ya lalu kita bisa lihat disini menggunakan lampu LED untuk lampu nya sendiri sebesar 5W dan ini lampu LED nya berwarna putih lalu kita disini bisa lihat teman-teman untuk multi airflow itu seperti ini dan di bagian bawahnya itu ada 2 buah rak untuk penyimpan sayuran dan juga buah-buahan ini kita bisa dorong dan untuk ini menggunakan bahan plastik kita bisa lihat untuk plastik nya sendiri tidak terlalu tebal tapi cukup kokoh ini kok teman-teman jadi gak perlu khawatir dan aman lalu di bagian rak disini ini menggunakan tempered glass ini teman-teman dan untuk tempered glass nya sendiri ini diklaim untuk menahan beban hingga 150 kg dan untuk melepas ini kita bisa dorong di bagian kanan kiri seperti ini ini ada pernya jadi tidak mudah lepas teman-teman disini lalu kita bisa lihat di bagian freezer nya di bagian freezer juga ada bola lampu ini juga karena putih lampu nya LED juga kita bisa lihat dimana multi sistem airflow nya ini di bagian freezer itu di setiap rak nya ada peninginan khususnya teman-teman ya untuk sistem peninginan sendiri seperti ini di setiap rak nya itu jadi untuk peninginan itu dia bisa lebih maksimal dan juga pembekuan bisa lebih cepat disini juga sama untuk rak nya itu menggunakan bahan tempered glass seperti ini dan untuk sistem pembelian dan untuk sistem pembelian itu nanti mendapatkan satu buah kartu garansi dan juga buku ke-7 seperti ini dan disini juga ada alarm door nya ini karena kita buka agak lama jadi dia ada bunyi alarm door nya teman-teman ya disini kita bisa lihat bisa kita dengar juga dan disini juga ada satu buah untuk ice maker nya kita bisa lihat dan untuk tempat ice maker nya itu cukup tebal ini berbahan plastik semuanya teman-teman ya ini kita bisa tinggal putar aja dan juga disini ada dua buah rak untuk penyimpanan daging ikan atau ayam ya teman-teman ya dan ini menggunakan bahan plastik juga dan untuk di bagian bawah di bagian freezer disini ini agak kecil ini tidak terlalu besar untuk di bagian yang ini dia sedikit lebih luas ya teman-teman dibanding yang bawah ya dan di bagian pintunya sendiri terdapat tiga buah rak seperti ini ini biasa kita simpan untuk nugget bakso atau makanan yang perlu disimpan di tempat pembekuan ini bisa dipaksimakan untuk itu ya teman-teman ya dan untuk bagian bawahnya juga tidak ada sama seperti di bagian fridge nya teman-teman dan kita coba lihat di bagian pengaturannya untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe like dan share video ini dan untuk cara pengaturannya itu kita tinggal tekan di fridge seperti ini lalu lalu teman-teman lalu untuk fridge nya seperti ini dan disini ada function nya juga dan ini menggunakan layar touch ya teman-teman ya seperti ini seperti ini disini teman-teman bisa lihat kalau kita tekan di bagian fridge terus funksion disini kita tekan dulu selama tiga detik nah dan di bagian fridge nya itu kita bisa lihat teman-teman untuk suhu nya itu bisa 2 derajat 4 derajat dan juga 8 derajat lalu untuk di bagian freezer nya itu minus 18 untuk di normal ya teman-teman ya lalu minus 24 dan juga disini vacation lalu untuk fast-freeze teman-teman bisa aktifkan seperti ini dan untuk vacation seperti ini ya teman-teman untuk infonya kita cukup sampai disini kalau teman-teman suka dengan review ini jangan lupa subscribe like dan share video ini terima kasih